Ketika ada anak yang minta tolong, kita diam saja. Dengan alasan itu bukan anak kita. Gue marah sama Tuhan, karena udah lantai bapak gue. Bu, orang tua itu manusia. Kita juga manusia. Kalau orang tua salah, guru salah, anak lari kemana? Buat saya, you are nothing kalau kau begini. Tahu, nothing. Bukannya bapak harusnya sayang ya sama anaknya. Ketika giliran kita yang kena musibah. Nia diam. Ini film sebenarnya merupakan kegelisahan saya pribadi sebenarnya awalnya. Di sekeliling kita, sebagai bapak kita concern juga nih anak-anak gimana nih. Karena kan makin hari perundungan makin terjadi. Kemudian banyak lahir karakter-karakter yang akhirnya berakhir menjadi seseorang yang misalnya tega sama orang lain juga ada. Merundung orang lain sampai hampir mati juga ada. Kemudian juga ada anak-anak dan remaja yang tiba-tiba tumbuh menjadi orang yang sangat misalnya stress dan kejiwaannya, kesehatan mentalnya terganggu. Ini sebenarnya siapa yang pertama kali harus disalahkan misalnya gitu. Karena kan makin lama kelihatan tuh kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa di online kita terima kan. Kerasangan seksual bapaknya. Perundungan ini sampai masuk rumah sakit, ada yang meninggal segala macem. Terus tiba-tiba ada banyak banget yang, ini kok kita cuma kasihan ya. Udah kan gitu. Makanya hari ini tuh kita, pakai kacamata ini bukan keren-kerenan ya. Ini sebuah pernyataan sebenarnya bahwa kita tuh tahu itu terjadi tapi kita memilih untuk menuntuk mata. Bahkan kadang-kadang kita mau ngelingkan muka gitu. Saya di film ini berperan sebagai bapaknya Marlo. Apanya dia. Dan di film ini karakter saya itu karakter seorang bapak juga punya anaknya. Satu laki-laki sudah SMA. Orangnya karakternya keras. Dari latar belakang keluarga yang kaya raya. Kaya raya lama ya. Turun-turun lah gitu. Jadi bicara soal uang itu sudah bukan hal yang harus dipikirin terus. Itu ada pokoknya ada. Dari dia sebagai bapak ke anaknya juga sama. Karena kehilangan istri, anaknya kehilangan ibu. Tadinya keluarga ini harmonis, tiga orang ini. Tapi di tengah-tengah itu, di saat perjalanan kehidupannya mereka, mereka harus kehilangan seseorang yang menjadi cooler atau pendingin dalam keluarga ini. Di sini saya Dede Satria sebagai Marlo ya. Marlo anaknya papa. Yang pasti, Marlo punya reason ya. Karena di cerita ini tuh Marlo sangat-sangat beringas. Dia burju banget. Dia itu bahkan kalau perlu di injek-injek lah teman-teman itu. Ya, risetnya kenapa? Karena ya balik lagi. Kurang kasih sayang dari orang tua. Padahal fasilitas semua udah terpenuhi gitu. Mobil ada. Rumah ada. Kartu kredit istilah kata, udah lah tinggal beli apa aja gitu kan. Cuman, balik lagi. Ya yang dipengen anak itu apa sih sebetulnya? Gak cukup materi. Tapi pengen dapet kasih sayang juga gitu sih. Saat menghadap Tuhan ini bukan cuman cerminan, tapi harapan. Karena ini bukan cuman film. Balik lagi, ini adalah suatu gerakan yang mungkin bisa menggerakkan hati teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita di luar sana. Kalau ya dengan kita mendengarkan sedikit, itu gak ada salahnya kok. Dengan memeluk teman kita sedikit, itu gak ada salahnya. Kalau kita acuh terhadap lingkungan kita, terus siapa yang akan peduli sama kita? Buat saya, film ini akan mengingatkan kita semua untuk kembali ke keluarga. Karena semua berawal dari rumah. Kita pernah jadi, seperti yang Masudu di bilang, kita pernah jadi anak. Sekarang kita sudah menjadi orang tua. Anak-anak kita ini suatu waktu menjadi orang tua, dan kita sebagai orang tua, kami sebagai orang tua, inilah cerminannya mereka. Jadi, semuanya berawal dari rumah. Jadi, sekali lagi, jangan tutup mata, istilahnya kita dengar, kita lihat, dan kita harus melakukan sesuatu untuk bantu orang-orang di luar sana dengan masalahnya mereka sebisanya. Film ini mungkin bisa menjadi sebuah semesta yang bisa kita lihat sebagai pihak ketiga yang dari luar ya, bahwa apakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Karena gak cuma masalah menyakiti secara fisik, tapi hal-hal sepilih yang kadang-kadang kita gak menyadari bahwa itu melekat di hati mereka. sesuatu yang misalnya, bentar aja ya, mungkin gak apa-apa buat kita, bentar aja kan. Tapi ternyata, meng, ya ada, bentar aja ya, itu ternyata buat anak itu nempel. Ampun jadi wasa, sehingga ketika dia mau minta sesuatu, ragu. Salah gue apa ya, kok ampe di ini gitu misalnya. Jadi, film ini aku pengennya memang melahirkan karakter-karakter yang satu tega ampe bunuh orang, yang satu tega ampe nyakitin, yang satu, kok bisa tega, yang satu kok diemin, yang satunya disakitin. Ini awalnya yang paling bertanggung jawab siapa sih? Nah, yang bertanggung jawab ini kan bukannya mereka harus siap untuk ketika mereka menghadap Tuhan nanti. Terima kasih telah menonton!